Kamu harus tahu, orang yang menyakiti kamu sekarang sedang mendapatkan karma buruk hidup dia yang sungguh menderita Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di Jawa Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas orang yang menzolimi kamu dan juga mungkin menyakiti kamu di beberapa waktu yang lalu Saat ini sedang mulai merasakan adanya beberapa karma buruk yang sedang terjadi pada diri mereka Nah seperti apa situasi yang terjadi, yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada satu dek kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi, yuk langsung saja kita lihat di kartu yang pertama Kondisi yang terjadi tentu kamu saat ini harus bayangkan dulu siapa-siapa saja Orang yang memang memiliki koneksi negatif dengan kamu dan juga orang yang mungkin menzolimi kamu Di beberapa waktu yang lalu, karena memang kalau bisa dikatakan saat ini Orang ini juga saat ini sedang merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang kurang baik Sedang merasakan Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang kurang bagus, terutama di dalam posisi finansial Artinya apa? Orang yang sudah menyakiti kamu Orang yang sudah menzolimi kamu di luar dugaan Memang kamu harus tahu kabar dia saat ini Sekarang dia sudah mulai merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan termasuk salah satunya adalah secara kondisi finansial Dia saat ini betul-betul merasakan kondisi yang berantakan terkait dengan posisi finansialnya Sehingga kalau bisa dikatakan Dia pun juga betul-betul dalam kondisi yang sedang susah Dalam kondisi yang sedang sulit Terkait dengan posisi finansialnya Sehingga kalau bisa dikatakan Posisinya saat ini Dia pun juga sedang kewalahan Untuk menyelesaikan Sedang kewalahan Untuk menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Secara finansial Karena apa? Dia pun juga dalam kondisi yang bingung Dia pun juga dalam kondisi yang tidak tahu Harus ngapain Terkait dengan posisi finansial yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Posisi finansial dia itu juga saat ini Sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik Dalam kondisi yang memang juga sedang menuju kepada kehancuran Dalam kondisi finansial Karena apa? Dia pun juga terus melakukan beberapa blunder Terkait dengan kondisi finansialnya Saya rasa ini entah karma atau enggak Tapi yang jelas bisa dikatakan Dia dalam konteks saat ini Terus merasakan adanya beberapa Situasi finansial yang terus bermasalah Adanya finansial masalah inilah Masalah itulah Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga bisa dikatakan dia pun juga merasakan Kondisi yang sangat juga tidak begitu sehat Terkait dengan posisi finansialnya Dan kemudian Dalam kondisi yang terjadi berikutnya Dia pun juga merasakan Adanya keadaan di mana Dia merasakan kondisi ekonominya itu semakin menurun Artinya apa? Semakin hari, semakin hari Dia merasakan kondisi ekonomi yang terus menurun Sehingga kalau bisa dikatakan Ini juga akan salah satu situasi yang bermasalah Di dalam personal dia secara kondisi finansialnya Dan kemudian dia pun juga mencoba untuk memperbaiki kondisi finansial yang terjadi Tapi dia juga masih dalam kondisi yang belum mampu Sehingga dia pun juga seakan-akan dalam kondisi ini Finansial mereka itu sedang dalam diuji yang memang luar biasa banget Ada hutang di mana-mana Ada pengeluaran di mana-mana Yang harus memang juga mereka menyadari hal itu sebenarnya Tapi juga memang untuk di beberapa waktu ke depan Sepertinya Memang dia pun juga masih mencoba untuk bagaimana tetap tenang Menyikapi semua masalah-masalah yang muncul Masih cukup tenang dalam menyikapi Semua masalah-masalah yang terjadi Tapi semakin ke sini Dia juga akan semakin merasakan Adanya keterburukan Di dalam kondisi finansial mereka Dan kemudian Mereka pun juga terjerat hutang dengan banyak pihak Artinya apa? Dia tidak hanya berhutang dengan satu pihak saja Tapi dia juga ternyata memiliki hutang dengan beberapa pihak-pihak yang lain Sehingga kalau bisa dikatakan Dia pun juga merasakan hutang di sini Perasakan hutang di sana Dan juga hutang di mana-mana Sehingga bisa dikatakan Dia pun juga dalam kondisi yang memang Dalam kondisi yang tidak begitu bagus Terkait dengan hutang-hutang yang saat ini Dia sedang rasakan Karena apa? Hutang dia itu ada dengan beberapa orang Dan tentunya Dia juga akan sangat menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang bakal bermasalah Di dalam posisi dia secara finansial Dan kemudian Di posisi yang lainnya Dia pun juga saya rasa juga terus mengupayakan Terus mencoba untuk memulihkan Kondisi ekonomi yang dia rasakan Tapi ya walaupun dia bekerja keras Walaupun dia berusaha untuk memulihkan Kondisi perekonomiannya Tapi ya salah satu disini mereka pun juga dalam kondisi yang masih belum mampu Belum bisa Sehingga bahkan kamu juga harus tahu Keadaan ekonomi mereka Sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Dan kemudian yang kedua Yang harus kamu tahu adalah Dia pun juga saat ini masih dikelilingi Dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi Dia masih dikelilingi dengan masalah inilah Dikelilingi dengan masalah itulah Dan juga dikelilingi dengan masalah-masalah yang lain Sehingga memang kalau bisa dikatakan Dalam konteks saat ini Masalah dia itu juga terus bertubi-tubi Ditambah lagi Ada beberapa masalah-masalah baru yang muncul Sehingga dengan adanya beberapa masalah-masalah baru yang muncul Dia pun juga saya rasa juga bingung Bagaimana caranya untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang terjadi saat ini Dan kemudian juga apakah dia membutuhkan kebantuan dari orang lain Sebenarnya iya Dia dalam menghadapi masalah-masalah yang terus menumpuk Dan juga terus menyerang mereka Mereka pun juga sebenarnya sangat memerlukan Sangat membutuhkan bantuan dari orang lain Tapi saya rasa juga mereka pun juga masih dalam kondisi Yang masih percaya dengan kemampuannya Sehingga agak sedikit gengsi Bagi mereka untuk meminta bantuan kepada orang lain Sehingga bisa dikatakan Dalam posisi yang terjadi Dia masih mengupayakan untuk percaya Dengan kemampuan Dan juga mengupayakan untuk percaya Dengan kapasitas yang ada Di dalam diri mereka saat ini Dan kemudian Dalam beberapa waktu ke depan Dia pun juga akan kebingungan Dengan masalah-masalah yang silih berganti Karena apa? Dia juga akan bingung Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada Sehingga apa? Dia pun ketika dalam kondisi yang bingung Justru malah semakin berat Tekanan-tekanan yang akan dia rasakan Jadi memang saat saya tinggal nunggu waktu saja Dia akan mendapatkan beberapa kehancuran Dari permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang dihadapi Tapi ya apakah Dia akan mampu menyelesaikan masalahnya? Satu persatu memang dia akan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi Dia juga pasti akan bisa dan juga akan mampu untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi di satu sisi yang lainnya Dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya kewalahan gitu loh Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada saat ini Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini Dia pun juga dalam kondisi yang memang dalam keadaan yang belum baik-baik saja Dalam keadaan yang belum sempurna Sehingga kalau bisa dikatakan Dia pun juga masih kewalahan dan juga masih kebingungan Dalam menyelesaikan setiap problematika yang dia rasakan Dan kemudian dia pun juga di dalam pekerjaannya Di dalam usahanya Sedang mengalami beberapa kondisi yang tidak begitu baik Dia jujur saja sudah mulai merasakan Ada beberapa kondisi yang tidak begitu bagus Yang terus dia rasakan Sehingga apa? Dia pun juga dalam kondisi yang bimbang Dalam keadaan yang dia rasakan Entah bagaimana ceritanya Dia dalam usahanya Dia dalam pekerjaannya Terus saja mengalami Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Sehingga kalau bisa dikatakan Dia pun juga dalam kondisi yang memang sedang bingung Sedang pusing dan juga sedang kewalahan Dengan beberapa kondisi yang dia rasakan saat ini Sehingga memang kalau bisa dikatakan Ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Dan kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Yang akan dia rasakan Orang yang sudah menzolimi kamu Dalam beberapa waktu yang lalu Sehingga kalau bisa dikatakan Dalam kondisi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami Dengan beberapa keadaan yang luar biasa Dan kemudian memang situasi inilah Yang saat ini sedang mereka rasakan Dan mereka juga dalam kondisi yang tidak begitu aman Dalam kondisi yang tidak begitu baik-baik saja Jadi kurang lebih seperti ini situasi yang muncul Sekian Terima kasih Saya Jawi Jayanti Leput Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Wr. Wb